Halo selamat malam penonton setia Jombang TV channel pastinya ya kembali lagi di segmen atau di program Siapa dia malam hari ini spesialnya biasanya sama mas Brewo ya Tapi kali ini kalau semuanya yang lagi nonton kemarin sudah nonton podcast yang sebelumnya Coba deh di review ada kata-kata host siapa dia bakalan diganti aku Tapi kenapa malam hari ini aku yang disini kira-kira siapa yang bakalan datang sebagai bintang tamu malam hari ini Aku kasih clue ya dia itu artis kemudian dia itu pengusaha dia itu Pokoknya segala hal dia pernah lakuin ya demi kebahagiaan dia kebahagiaan orang lain atau mungkin kebahagiaan Anda yang ada di rumah Kalau yang di rumah penasaran aku kasih cuplikannya dulu ya kira-kira siapa biar bisa nebak Ini dia cuplikannya Nah itu tadi ya langsung aja malam hari ini Di Siapa Dila Di Siapa Dila lagi Di Siapa Dia sudah ada Mas Brewo Mantap Teman-teman bayarannya mantap Selamat malam Mas Brewo Selamat malam Ini kenapa sebentar ya sebelum aku nanya-nanya ya Ini kenapa posisi kita kebalik Kayaknya kepecat aku Oh kepecat Salaman dulu Terima kasih telah melengsarkan jabatan Anda bersama saya Jangan terlalu aku sedih banget Arah sih ya Gimana kabarnya Mas Brewo? Alhamdulillah sehat Ini dari mana tadi? Dari rumah ke sini Rencana Tadi kan Mau podcast Untuk bintang tamu yang lain Ternyata kok gak ada Oh ternyata gak ada Daripada kita gak produksi video Oh gitu Oh gitu Boong padahal yang Artisnya podcast Jombang TV tuh Banyak banget Ngantri Kalau yang di rumah Pengen di podcast Atau mungkin Punya skill Punya keahlian Apalagi yang fenomenal Oh yang fenomenal Yang Gini-gini Atau yang gitu-gitu Boleh ya Nanti komen ya Di bawah kira-kira siapa yang bakalan di podcast Next episode ya Sebelumnya Mas Brewo Jangan lupa Di like Comment Di share Dan juga jangan lupa di subscribe Tombolnya disini Jeling-jeling Editor Disini Betul ya Karena subscribe itu gratis ya Mas Brewo Bener banget Karena dengan subscribe Anda ya Akan menambah pundi-pundi Amin Siap Oke Yuk Karena ini Ini masih siang ya kita podcastnya ya Siang banget Siang banget ya Langsung aja deh Mungkin Yang di rumah penasaran Siapa sih Mas Brewo itu ya Tara sendiri juga Sebenernya Udah kenal sih Udah kenal Cuma Agak-agak lupa Sempat menghilang dari Dunia entertainment Jombang juga Diriku Mas Brewo sepertinya juga Sudah mengepakan sayapnya Di luar kota Atau dimana-mana Di luar negeri Luar pulau luar angkasa Enggak luar rumah aja Luar rumah Di dalam apa di luar Luar Oh di luar Oke Yuk Aku pengen tau nama lengkapnya Mas Brewo itu siapa sih Kalau nama lengkapku Martio Aris Prastio Martio Aris Prastio Itu nama asli apa Martio Aris Prastio Karena aku lahir di bulan Maret Orang tau aku sampe Ngasih nama Martio Tanggal berapa itu 23 23 berarti Arias ya Iya betul Aries Kok pinter kamu Oh pinter Saya tuh Nyambi dokun Mama Lauren lewat Berarti Aroh-roh Woton-woton Barang berarti Apa Aroh-woton-woton Barang Oh naik woton Kamu tidak cocok di air Cocoknya di indut-indut Ini Mas Brewo lahir dimana Mas Aku asli Surabaya Asli Surabaya Asli Surabaya Kok bisa di Jombang Ya karena nyaman aja aku Karena nyaman di Jombang Emang ada keluarga atau ada apa di Jombang Ada keluarga di Jombang Dulu aku sebenernya di Jombang itu Rencanaku cuma nuntut ilmu Dulu aku pertama kali nyaman di Jombang karena aku mondok Oh nak pondok Nggak pondok Nggak usah nak pondok gini Iya dong Tapi belum meskipun tampang kriminal Hati Majelis Taklim Majelis Taklim Di bibu pengajian kali ya Oke Untuk Mas Brewo ini Pertama ke Jombang tahun berapa? Tahun 2005 2005 2005 2005 baru pertama di Jombang Ya mondo itu Terus nyaman disini Nyaman disini akhirnya keterusan Akhirnya stay disini Iya betul Oke Jadi sekarang tinggal disini KTP udah sini? Udah dong Oh gitu Cuman istri yang belum sini Oh istri yang belum Statusnya Mas Brewo apa? Single 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 usia berapa sih sekarang? Ini pasti penasaran yang ada di rumah Kira-kira usianya Mas Brewo itu berapa? Coba tebak Lebih mudah Lebih unyu Eh 21 Wow Nomor hoki Itu ya 69 Apa? 69 Oh 69 Wow Audiencenya hari ini memang Penuh dengan semangat Coba tepuk tangan dulu Ramis sekali ya Oke Untuk kesibukannya sekarang apa Mas Brewo? Alhamdulillah Nyanyi masih Terus ada juga Kerjaan Kerja? Oke Sudah Sambil mencari program disini juga Oke Usahanya kalau boleh tahu apa ini yang sedang diguluti sekarang selain nyanyi ya? Kalau aku memang seorang pembisnis Seorang pembisnis Jadi aku sekarang buka usaha di rumah sih Konter Jual-jual beli Oh yang sudah fenomenal itu ya? Apalagi kalau buat teman-teman ya yang mau ganti HP Betul Iya langsung saja ke warung handphone Oke Saya pernah jual handphone disini Ada yang pernah beli juga disini Oh iya penonton Iya pastinya jombang semua Mantap sekali ya Gak usah bingung lagi kalau mau cari segala merek ya mas Iya segala merek Segala merek ya Yang pastinya berkualitas lah Alhamdulillah Ya jamin barangnya bagus-bagus ya Oh iya Oke siap Kemudian selain usaha itu tadi apalagi Mas Brewo? Yang sekarang lagi dijalanin Katanya sih Mas Brewo sekarang itu lagi sibuk di luar kota Iya betul Oke dimana kak itu? Aku sekarang tinggal di Kediri Oh Kediri Di Kediri Itu pun aku masih menggeluti dunia entertain Jadi pastinya Kebetulan juga masih dengan kerjaan masih dengan hobiku Cuman disana cuman nyanyi aja Oke nyanyi Hobi yang dibayar ya sekarang? Iya alhamdulillah Alhamdulillah Semua dengan perjuangan yang aku geluti selama berapa tahun itu Berapa tahun ya Oke alhamdulillah Di Kediri loh apalagi sekarang Mas Brewo juga sudah mengularkan singlenya yang berjudul Pejuang Eh Jombang Kediri Oh belum habis ini Oh belum ya kan mau muncul Oh iya mau muncul Kalau itu kan sudah keluar Karena itu sudah menginspirasi saya Oh iya siap Gara-gara sering pepe ya mas ya Sering pulang pergi ya Iya apa gitu Besok kalau bisa yang nyanyi bukan yang itu ya Kasian Oke mas Brewo Bisa diceritain perjalanannya mas Brewo dulu sebelum menjadi seperti ini tuh seperti apa Gimana ya seperti ini seperti apa Pokoknya dimulai dari nol hingga mas Brewo bisa dikenal sama masyarakat Khususnya masyarakat jombang siapa sih yang gak tau Biar tau ya orang-orangnya Iya mas Brewo Kalau Tara Sendiling ngeliatnya mas Brewo itu KWnya Charlie ST12 Karena dulu waktu pertama kali ketemu di salah satu event di Jombang itu Mas Brewo nyanyi dan suaranya itu kayak si Charlie ST12 Di Charlie-Charliein Di Charlie-Charliein apa emang sudah nge-Charlie Di Charlie-Charliein iya Nge-Charlie bengat gitu Bisa di Siap Bisa ditunjukin dulu dong lagunya ST12 atau lagunya Pejuang Jalanan Kayaknya ST12 dulu deh Mau nyanyi-nyanyi dikit ya Iya satu Satu apa ya Satu lirian Satu lirian Satu ref gitu ya Yoi Yang apa Cinta tak harus memiliki Maafkan aku Setulus hatimu Kepergian diriku Itu bukan Keinginanmu Terima saja Dengan pilihan Yang lain Dari orang tuamu Kamu kok ngantuk kamu Mirip kan ya Yang pasti aku ngefans banget Ngefans banget Ngefans banget sama Charlie Sudah pernah ketemu Charlie kan Sudah Coba kalau sekarang lagunya yang sendiri Yang Pejuang Jalanan Itu kan single Yang kedua saya yang langsung buat Setelah menjalani pertapaan Oh pertapa juga ya Di gunung mana Lawu Oh gunung wakil itu gunung tunggorono ya Itu muncak itu Oh gitu Cintai produk-produk jombang Ya betul Jadi nyanyi gak saya Oh jadi Jadi mau ngomong Silahkan lupa saya Kok gak ada gitarnya ya Oke Adakah orang Yang melihat Dengan mata hati Tentang kehidupan Di bumi Kita perciwi Udah Oke udah Boleh kasih tepuk tangan dulu Ini suaranya Suaranya emang asli diserak-serakin Atau emang Enggak memang bawaan Emang bawaan ya Serak-serak gembradak Oke serak-serak gembradak Pertama kali Bisa yakin sama diri Mas Brew Oh aku bisa jadi seorang vokalis Itu pada usia berapa? Kalau aku dulu basicnya Sebenarnya gak nyanyi Dari keluarga pun Aku juga gak ada Keluarga musisi Malah yang ada aku dulu itu Punya cita-cita Aku pengen jadi koki Jadi koki Serius Sampai aku Ikut sekolah Boga Sekolah Boga Tapi gak taunya Tuhan berkendak lain Oke Iya kan Tapi bisa masak Bisa dong Masak apa? Masakin rumah tangga orang Awww Gujimu semangatku Iya Bisa masak gak mas? Iya serius bisa Oke lain kali Aku dimasakin ya sama teman-teman disini ya Oke Oke wajib ya mas ya? Oke siap Oke Kalau buat mas Brewo ini ya Berkarir di dunia entertain Kurang lebih berapa tahun mas? Dari tahun 2005 sampai tahun 2020 Berapa tahun? 15-an 15-an gak sih? Iya 15 tahun 14 tahun 15 tahunan lah 15 tahun Aku merambah di dunia musik itu sebenarnya gak Gak langsung ke Ke band Ke band gak Malah dulu aku pernah Malah pertama kali aku belajar kiroat 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 Apa? Kosida Kosida Panjari juga pernah Gambus ala-ala ya? Gambus ala-ala Oh gitu Berarti kalau penyanyi gambus itu punya cengkok kayak nasar kan ya? Coba mas Haiya iya Haiya iya Mohon maaf penyanyi gambus Ta 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 Nah gitu lah Hmm Ya 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 Ternyata Sudah hampir 15-14 tahunan ya? Pasti mas Brewo ini punya Apa namanya? Pengalaman atau mungkin pernah berada di fase kejenuhan Kira-kira fase kejenuhannya itu di Di saat kapan dan Kejenuhannya itu gara-gara apa? Pastilah Hmm Kalau aku merambah di dunia musik itu Dari tahun 2005 Tahun 2005 itu aku merambah ke Kiroat ya kan? Kiroat yang tadi aku ceritain Oke Kiroat sampai kosida Hmm Akhirnya Dari situ Aku belajar gitar Hmm Kok bisa gitar? Akhirnya aku mengasah mentalku Dengan apa? Ngamen Oh ngamen Selama 5 tahun aku ngamen Ngamen di rumah orang Di rumah orang Sama itu temanku sekarang itu Sitiq itu Oh itu Sitiq Abdullah Sitiq itu ya? Artis itu ya? Alhamdulillah sekarang jadi artis semuanya Artis bapak nama Hmm Itu aku merambah di situ Sampai Aku Menemukan Temen 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 Seorang temen Kok gak nge-ban aja sih Oke Kok nge-ban aja sih Aku gak Gak peda aku mas Gak peda aku mas Ini sope lah Coba latihan Akhirnya Di tahun berapa itu ya? Tahun 2007 Kalau gak salah 2007 Aku pertama kali masuk studio Masuk studio Habis itu Ikut festival-festival Kok delalah Dari festival itu Aku menang juara satu Oke Sampai disitulah aku Merasa Ada dukungan dari Orang tua juga Ada dukungan dari temen Saya lanjut-lanjut Sampai sekarang Oke gara-gara juara satu itu tadi Jadi Bisa meyakinkan diri mas Drew ya? Untuk kedepannya Oke Bisa dicoba lagi Dicoba lagi Sampai jadi sekarang Padahal dulu pertama Padahal pertama Aku nyanyi Gak se Maksudnya gak se Apa ya Menjiwai kayak sekarang Terus aku Diam Oh tanpa ekspresi Tanpa ekspresi Datar banget Kalau Untuk Nyanyi kan pasti bisa harus menjiwai kan Itu butuh proses gak sih mas? Kalau buat mas Brewa sendiri? Betul lah Yang pastinya Kalau Kalau aku pribadi Butuh Karena aku Memang Untuk menyanyi pun Harus Dapat Dapat rohnya Dari sebuah lerik itu Dapat rohnya dari Lagu-lagu itu Jadi kalau Buat teman-teman yang Penyanyi ya Khususnya buat teman-teman penyanyi Oke Skill oke lah Skill oke Tapi kalau gak Didasari dengan penjiwaan Pasti gak bisa Dapat Laku itu Serius Oke siap Kalau menurut mas Brewa Pasti sebagai penyanyi kan Udah Hampir 15 tahun Sudah 15 tahun Lebih bahkan Ada gak sih Lagu yang paling sulit Yang mas Brewa Sampai sekarang Masih belum bisa Mas Brewa Bawain dengan luwes Ada Lagu yang paling sulit Masih ada Apa contohnya Satu aja Kayak lagunya Chris Patti tuh Yang apa? Semua Rata-rata Oke Yang apa? Demi cinta Demi cinta Tersadar Harus jujur apa itu? Maafkan kali ini Itu ya Terus Jadi Chris Patti ya? Chris Patti kayak klien Maksudnya yang kayak Cengok-cengok seperti itu Itu aku memang susah Jadi gak Jadi buat penyanyi mungkin ya Pastilah setiap Setiap orang Pasti ada kelemahan juga Oke Kayak kamu Seandainya kamu nyanyiin lagunya Unmes Enak banget Tapi ketika kamu nyanyiin lagunya saya Belum tentu Dapet Ruhnya Sebaliknya Aku nyanyiin lagu Ya gitu Jadi makanya Kalau buat teman-teman penyanyi Jangan sok-sokan Oke Jangan sok-sokan Karena gak semua lagu Bisa kita dapet Oke Betul Jadi Buat mas Brewo ya Pasti dua Sebuah hal Seng angel tau mas ya Seng angel Kayak lagunya Chris Patti Lagunya Glenn Fredri Maranya sama ini Kalau menurutku ya Itu Lebih fenomenalnya itu Di Jenre Melayu kayaknya Iya Betul Melayu Betul banget Pernah nyanyi lagu dangdut Pas ikut-ikut orkes-orkes gitu Pernah gak mas? Pernah Pernah ya Dulu aku pernah Sampai ikut orkesnya orang Surabaya Kalau Siapa itu? Ada Pujanga itu Oh Pujanga Dulu kalau aku setiap kali latihan Tak belain sampai naik kereta Berangkat sobo itu Berangkat jombang Berangkat jombang Berangkat jombang Latihan terus mulai Latihan terus mulai Kayak aku Latihan yang kediri mulai jombang Ya Ternyata Itu ya Seluama Lama banget Perjuangannya Kemudian dilalui dengan seperti apa Pepe Surabaya Jombang Terus sekarang Pepe Pepe gak sih kediri mas? Apa ngekos? Enggak Aku ada mes di sana Oh ada mes ya di sana Oke Jadi pulangnya Seminggu pisang Seminggu pisang Seminggu pisang Oke Terus mas Brew Menurutnya sampean ya Perkembangan Dunia musik Di jombang ini sekarang seperti apa? Jujur ya Yoi Jujur Kalau aku di era tahun berapa itu ya? 2000 Tahun 2011 2012 Untuk semangat untuk bermusik Kairahnya ada Tapi Semenjak Tahun Mengijak tahun berapa ya? Tahun 2015 Sampai sekarang Terus terang ya Terus terang Gak ada lawan Dalam arti kata gak ada lawan Ketika aku bermusik Lagu-lagunya kabe podo Oke Ya kan? Lagu-lagunya podo kabe Yang kita bawain mungkin Isik maaf pasukan ampiar Terus kalau yang tahun-tahun dulu Ada yang namanya genre rock Rock ada Ada reggae Pokoknya kita harus Setiap band itu punya genre masing-masing Jadi enak gairah Oke Digai ngeband Meskipun kita Di sini Berteman ya Tapi kalau di atas panggung Kita pasti saingan Oke saingan ya Berarti Pernah tau mas ikut festival-festival band ya Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai aku pernah Dapet bass vokal Bass vokal di tahun berapa itu Bass vokal Alhamdulillah Suatu kebanggaan juga buat aku Meskipun suaraku gembradak Ini ya Ndek jombang tau Ndek jombang Kalau di luar jombang tau gak mas? Iku karai iku Kalah naliyo Kalah naliyo Kalah naliyo Kalah ya aduh ya Angel Tapi alhamdulillah ya mas ya Sampai sekarang Mas brewok ya Tetep Dikenal Tetep Tetep jadi favorit kok mas Alhamdulillah Tetep jadi favorit Karena Gimana gimana Aku tetep Berusaha Dan bereksis terus Makanya Ya apa ya apa Uangku kutu istikomah Oke Ya kan Meskipun terus terang Kalau Dibilang puas Belum puas aku sampai sekarang Karena Aku pengen terus berkarya 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 terus Sampai Dengan titik penghabisan Oke Tapi Lek nuruti Kemauan diri Kemuruti kepewasan diri Kayaknya Susah untuk merasa puas Dari situlah Kita bisa mengembangkan bakat Terus latihan Terus latihan Pokoknya Ojo males Ojo males Ojo muda putus asa Ini kalau ngomongin males ya Terus terang Di pertama kali aku ikut festival Ini kita ngomongin soal paitnya ya Soal paitnya di dunia musik Yoi Paitpaitpaitpaitpaitpait Enek tawon Nooo Aku dulu pertama kali digaji cuman matur suon mas Oke matur suon Matur suon mas Terus Dibayar sama rokok Pernah Dibayar sama makan tok Ya pernah Nasi kodak Nasi kodak Kadang skopi ringan Rawon Temen Oke terus Sampai aku pernah event dimana Nggak ada penontonnya sama sekali Cuman satu Itu pun sampai bilang gini Ayu mudunok Ayu mudunok Ayu mudunok Serius aku Wih satu adun konek luar kota Ya kan Ini konek hujan rintik-rintik Aku gak seneng lagu itu aku Ayu mudunok Ayu mudunok Serius Pait banget Kalo kita soal musik Itu satu group band ya mas Satu group band Satu group band Untungnya gak dewe ya Nelongso ya Nelongso Nelongso Terus Buat mas Brewo Ya Selama berkarir ini kan Bisa buat lagu sendiri Pasti di Setiap lagu nih mas Brewo Ada ceritanya ya Sebelum membahas lagunya Mas Brewo ini kenapa ya Suka berbagi sama orang yang Kurang beruntung Mungkin Kalo Suka berbagi itu memang Dulu aku Bercita-cita Selama aku ngamen dulu Selama lima tahun Ya Pernah juga Gimana ya Janji Janji atau Nazar ya Kalo seandainya pun aku Nanti Cukup Aku udah diwong cukup Ya kan Dulu aku serius Dulu aku Megang uang Besarnya 20 ribu Susah loh aku Susah Susah Sampai aku Nazar Ya bukan Nazar ya Cuman pernah bilang Aku Datiung duwe Datiung cukup Aku bakal Gak lali ya mbak Perjuanganku Oke Sampai aku Sampai sekarang aku Hobi Ngumpulin uang receh Gak pernah ninggalin uang receh Sampai sekarang Masih hobi Hobi banget Karena apa Karena aku Dulu Di tahun-tahun itu Aku hidup dari uang receh Kalo ngomongin Gimana ya Kalo ngomongin Pahit Pahit banget lah Jadi Mungkin buat temen-temen Yang tau Nama mas brewo Sekarang Ya mungkin anda liat Sekarang Belum tau story-story ku Ya kan Sangat pahit banget Pernah ngamen juga Pernah ngamen juga Usung-usung watu tau aku Usung-usung watu Pernah Jadi kuli Jadi kuli Nendi Aku pulang-pulang sekolah Ya kan pulang sekolah Aku ya enek Buku sitahu Bayaran cuman 10 ribu Terus kalo Buku sitahu Libur gitu Aku usung-usung watu Serius aku Nguli bareng Cuman aku dulu orangnya Ya apa-ya apa Aku kutu Kerja ijen Kutu ijen Di Jombang ini tinggal sama siapa mas Aku sementara ini Tinggal sama adikku Sama nenekku Oh adiknya juga dibawa kesini Adik Dari tahun kapan Dibawa kesini Tahun 2016 2016 Baru berarti ya Baru Empat tiga tahunan Empat tiga tahunan ya Adiknya juga Sekarang Merambah ke dunia Foto Oh fotografer Oke siap Oke Buat mas Brew Ini Ada gak sih Apa namanya Sesuatu hal Yang bisa Menyemangatkan Apa namanya Kesaharian mas Brew Kayak Bangun tidur Ada punya planning apa Planning apa Biar tambah greget gitu loh Buat menjalani hari-harinya Kalau aku sih Orangnya Natural sih Natural Ketika aku bangun tidur Aku pengen nyanyi Ketika aku Males Males-malesan 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 Mungkin Kalau Rata-rata sih ya Rata-rata Kalau Seorang seniman Untuk olahraga pun Juarang banget Oh sama Saya juga Juarang banget Terus Mas Brew Kan Kalau aku dulu Tahu Mas Pres atau Mas Brew Ini dari Salah satu group band Namanya Fantastik ya Kalau Mas Brew ini Sudah pernah main Atau mungkin Join sama group band Berapa aja Namanya apa aja Kalau aku join Banyak-banyak banget Dari mulai ini Biru Oktav Oktav I know Aku tahu Fantastiko Terus habis itu Peppermint Peppermint Tahu Sampai sekarang Aku ada project Oh Press and Friend Ini aku sama Siti Oh Padahal Sudah dari dulu Ya Friendnya Tapi sekarang Malu bikin project Sabar ya Aku ada project Juga di Kediri itu Yang belum Tak kasih nama Oke Tapi sudah siap semuanya Sudah siap Sudah siap ya Alhamdulillah Kemudian Buat Mas Brew Selama join sama band-band itu Pernah gak sih Ada pengalaman Yang mungkin buat Mas Brew Greget waktu Perform Entah itu Penontonnya kayak tadi Yang diceritain Penontonnya gitu Atau mungkin Jamnya delay Atau mungkin Mic Atau sound systemnya apa Ambruk Pasti lah Pasti lah Pasti banget Ketika aku main Jenenya Kita berkepala Pasti ini Susah lah Menyatukan Satu Satu sama lain Susah Apa menang aku main Sampai si Dek Kadang kali Makan Falas di Dek Janjuk Serius aku Gak apa Gak saya dipotong Angel Angel lagi misalnya Ketika aku main Ketika aku main berdua Berdua aja Wis Geger Mena aku main Pasti lah Ada fase-fase Seperti itu Gak mungkin Kalau buat Band-band Bilang Aku mampir Grupiki rukun gini Gak mungkin banget Mustahil banget Oke Pasti ada Mesti enek Nek Juru nih Pasti lah Mesti enek Nek Juru nih Cuman kita kan Ada Rahasia perusahaan Betul Yang tidak harus Jari ngomongin seduluran Ketika enek LADD kok di umbar I.B Iya kan Wis Angel 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 Oke Let's go Oke mas Kemudian Ini yang membuat aku penasaran Kan Mas Brewa Atau mas Pras ini kan Gak punya latar belakang Atau bisa dibilang Gak ada latar belakang Tentang Bisnis atau usaha Gak punya sama sekarang Nah Itu gimana ceritanya Awal mula dari pengamen Iya Kemudian ke nyanyi Iya Kemudian ke usaha Itu ceritanya seperti apa Karena ini kayak Melenceng jauh gitu loh Gak melenceng ya Jadi Itu keluar dari dunia entertain kayaknya Kalau ngamen itu entertain loh Ngamen itu entertain loh ya Gimana ayo Terus terang aku Mungkin Juga Dulu Kalau usaha Aku pernah Kan aku Udah bilang Aku pernah ikut orang Kuli Ya setahu tadi Ya kan Bukusi tahu Tahu Buat lampion pun Buat lampion pun ya Sampai aku Orangnya sih Gak Corok-corok jauh ini Aku mau leren Masalah apa Ya terus terang Kalau aku Ingin membanggakan orang tua Ingin ngakati derajatnya Uang tua Ya apa ya apa Ada kutu usaha Ya kan Meskipun Meskipun Enggak dengan ijazah yang tinggi Tapi kalau kita dengan ijazah yang rendah pun Bisa memberikan kebanggaan sesuatu Buat orang tua Kenapa enggak Kenapa enggak Terus terang aku Kalau bangun usaha Ya Kalau aku Bangun usaha itu Dari Wang Amen Oh Wang Amen Nah dari Wang Amen Dari Wang Amen Itu aku kumpulin receh-receh itu Sampai kalau kumpul 100-200 Aku tukerin ke apotek Aku tukerin ke Indomaret Sampai pertama kali Aku jujur Aku pertama kali Saya ingat aku Aku modal di usaha ini ya Di usaha ini Cuman 300 ribu 300 ribu sudah bisa Itu bertahun-tahun Dari tahun 2014 loh aku 2014 sampai sekarang Sampai sekarang Itu pertama dimana tempatnya ya Aku dulu Aku cuman offline Ketika aku ada Mas COD Cud Terus akhirnya Buka outlet pertama dimana Di Wersah Wersah Yang sekarang itu ya Sampai sekarang ada Cuman aku kan Join dari situ Terus sampai situ Ketika join Ya namanya orang join Namanya orang join Aku tak Buka DEW Akhirnya sekarang buka di Peterongan Peterongan Oke Buat mas Prase Saat rungi aku teko niki ya Selama manggung Kan pasti ada itu Yang pengen nyanyi Atau mungkin yang nyumbang lagu Ada gak sih Kejadian lucu Atau mungkin sesuatu pengalaman yang lucu Yang gak pernah hilang Atau sampai sekarang Masih diinget Pas manggung Atau pas ngejob Ada pastinya Apa itu Ya kayak Yang jenis ewe ya Ketika ada Aku Yang paling sampai Sekarang tak inget Mungkin aku main sampai Sidiq Lo gak salah Ketika saya nyanyi Ya kan disitu ada fotografer Mau Mau fotoin Siapa Mantene Lo gak ngeblak Ngeblak ngeburi Nanti Sidiq buce Enak kok ngejob Tadi pas ngeblak Tadi pas ngeblak Mundur Mundur Kok panggung ngeblak Masa Allah Lo gak isin Terus mas Selain itu Pas nyanyi Duet sama Siapa Ibu-ibu Atau siapa Yang suaranya Raka-rakan Ruan Ya Saya Nganu Saya om biya Dari ini ngeprank Sampai awal Ngebrank Lagi gak ngeprank Kawan bayi Paling jauh ngejob Dimana mas Alhamdulillah Pernah juga ke Bandung Bandung Itu Bandung Diwa loh ya Iya Bandung Jabar kan Oke Itu sama Peppermint itu Oke Acara apa itu Ya cuman Ada Cuman iseng Enggak Gak tau Cuman ada Undangan Dari Salah satu Seorang TNI Disana Terus kita main disana juga Karena kita juga punya Orang itu angkat Mungkin bisa dikatakan orang Atau angkat Main disana Yaudah Akhirnya disana Main disana Ini Ini sekarang Masih sama Peppermint ya Iya Sama Peppermint ini Kira-kira Untuk kedepannya Bakalan punya Album atau single Sendiri Single Single Albumnya belum ya Belum Oke habis ini ya Semoga Semoga bisa ngeboom ya Mungkin aku juga ada projectan Dari ke diri Abis ini Ya doainnya cepet Release juga Banyak sekali ya mas ya Alhamdulillah Ternyata mas Pras ini Gak disana Gak disini tetep ya Maksudnya aku orang ini Gak cuman pengen Gak fokus satu ya Satu gitu ya Enggak Ya pengennya aku Berkarya Berkarya Meskipun dengan orang ini Orang itu Orang itu Yang penting aku berkarya Meskipun Kayak aku kemarin Di acara Jombang TV Kita podcast kan Juga Baru Tiga kali ini ya kan Baru tiga kali ini Podcastnya Ketika aku gak ada basic podcast Aku lihat youtube-youtube Kok menarik buat aku belajar Karena apa Karena itu juga Modal buat aku nantinya Betul Apalagi dengan Jombang TV Juga support banget Betul Dengan anak-anak jombang Ya kan Thank you Support banget Ya inilah Tempat sekolah saya Kesempatan Kesempatan saya Yang pastinya Karena bagiku Dari dulu aku punya prinsip Guru yang paling berharga adalah Jalanan Betul Serius Karena apa Karena disitulah Kamu akan menemukan Titik Jati dirimu Oke Tapi jalanannya itu Gak sembarangan Gak sembarangan Gak sembarangan Kalau kan Sekarang itu banyak itu Anak-anak yang di jalanan itu Pang-pang itu Iya Pang-pang itu Biasanya kalau ditanya itu Kamu ngapain kayak gini Mencari jati diri Apakah benar Seperti itu Aku Ngarani Ya apa Ya enggak Ya enggak ya Tapi mungkin ada Mungkin ada ya Mungkin ada yang Pang bener yang mencari jati diri Makanya kemarin Sampai guyon-goyonan Loh ya Nyonyon saya Guyon-goyonan Ini kayaknya program Program apa Ngedusyarek pangpangan Ronald Ngaro Adi Kayaknya nyikat Oh no Selama mas Pras ngamen dulu Pernah dapet Hasil itu Yang paling sedikit berapa Kalau aku hasil 5.000 pernah 5.000 satu hari Karena ngamen kan Aku dulu ngamen itu Dari jam Mana jam-jam Dari Dari Asar ya Jam 3 Itu start on ya Jam 3 Oh Cek soalnya jam loro Sampai jam 9 malam Sampai jam 9 malam Itu di jombang ngamen ya Jombang Di jombang Oh itu Malah sedih banget Kalau kita ngomongin soal paitnya Seorang pengamen Kenapa sampai Sekarang aku ngeluarin Sampai sekarang ya Sampai sekarang Kenapa ketika melihat orang-orang yang di jalan Meskipun dari bamba Ya kan Aku Suka Bisa dikatakan Aku ini wangi longsoan Meskipun wajah aku kerenginin longsoan Wangi Ya kan Oh iya Wasan Wasan Nenem Yang gue lambra bes milih Oh Gak kede pucali Terus Soalnya Ketika aku dulu ngamen Aku sekadung suwee Nyanyi permisi Ya kan suwee Karena uangnya mas Mas apa Terus anggun Terus sekadung suwee Soalnya aku Ketika ngamen Terus Ngasih Ngasih uang Yang punya rumah Ngasih uang Diuncal nih Jadi aku Sempet Ya Nazar ya Kalau aku Seadanya Berkecukupan Bukan ngomongin Aku lagi suwee Kesuen Karena berbagi Gak harus Gak harus kaya Iya kan Ketika aku sedue Cukup Aku gak bakal lali Gak bakal lali Gak bakal lali Gak bakal lali Amin Semoga Jadi mungkin buat teman-teman Ya mungkin buat teman-teman Semoga ini juga Menginspirasi Jadi kalau Anda lihat Kalau anda lihat Nama brewok Ya kan Nama brewok Di sosial media Dengan Masalah Sosial media Menipu bagiku Ya kan Ketika Ketika Mari foto-foto Balik meneng Aku Aku Semoga ini juga Menginspirasi Banyak lah Jadi buat teman-teman Jangan lupa Berbagi yang pasti Jangan lupa berbagi Oke Terus Buat Mas Pras ini Sebelum kita akhiri podcast edisi hari ini Sepatah atau dua patah kata Penyemangat Buat Penonton yang ada di rumah Penontonnya Jombang TV ini apa Biar Tambah greget Biar tambah semangat Untuk Manakuni hobinya Atau mungkin Punya angen-angen Aku pengen jadi ini Pengen jadi ini Atau mungkin sekarang Masih ada yang Gurung menemukan jati diri Gitu Kata-kata ini buat sampe Eh Dari sampean Kayak semuanya yang ada di rumah Atau dimana yang lagi nonton ini apa Biar semangat Ben greget Ben yakin Yakin Oke Semoga Mungkin buat teman-teman ya Hilangkan penyakit Yang namanya males Ikutok Terus terang aku Ijaz aku rendah Ketimbang teman-temanku Ya kan Tapi kita Kalau di Kehidupan Gak usah ngomongin ijazah Tapi yang pertama Hilangkan Yang namanya males Bekerja 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 Dan terus bekerja Ya kan Yang pastinya Jangan lupa Kita istikomah terus Dengan pekerjaan itu Dan yang paling penting Itu ada tiga hal Apa itu Ketika Ketika Anda Sudah Memulai Dengan fase-fase Ada Berkecukupan Tinggalkan Yang namanya ambisi Iri sama temenmu Iri Dan jangan lupa sodako Jangan lupa sodako Ambisi Iri Dan juga Jangan lupa sodako Itu ya Itu Itu Tiga menurut mas brewo Ya Menurut aku loh Sudah dijalani ya mas Ya Alhamdulillah Sedikit-sedikit Kita belajar ya Bukan aku ngurih loh ya Tapi yang pastinya Nyongkong gak sih Saya SMP Ya kan Punya usaha sendiri Terus Ya kan Punya usaha sendiri Jarang Ya kan Terus Sampai Meskipun aku gak Begitu dikenal Banyak orang Hanya beberapa orang Setidak Aku kan Berjuang di dunia itu Sampai Nama itu Ada di Nama Anak-anak Melekat Nama mas brewo itu Kalau di aku sih Masih melekatnya Mas Pras Fantastik sih Sampai sekarang Lancer Sampai itu Joss suaranya Terkenal di Jombang Fenomenal Unik Unik Bisa dibilang Sampai itu Vokalis Sudah pemain lama Mas Pras itu ya Itu tadi Mas Pras ya Terima kasih sudah Mau datang kesini ya Siap Biasanya Saya yang diundang Sekarang anda Saya undang ke Siapa dia Di Jombang TV Pokoknya terima kasih Buat mas Pras Doanya semoga sukses Amin Kemudian juga Bisa menginspirasi Amin Karena sepertinya Di Jombang Mas Pras ini juga Salah satu Inspirator Amin Untuk dunia entertain Di Jombang Karena mas Pras itu Sudah lama Menggeluti dunia Entertainment di Jombang Bahkan Yang kenal mas Pras itu Gak cuma anak-anak band aja ya Bahkan semuanya Seperti itu Jadi buat Semuanya Yang ada di rumah Yang lagi nonton podcastnya Jombang TV hari ini Edisinya bareng sama Mas Brew Atau mas Pras Siapa nama lengkapnya tadi Martio Aris Pras Tio Martio Mas Tio Lebih bagusnya ya Tapi Mungkin Nama Tio bisa dijadiin Project berikutnya ya mas Ya siap Entah itu mau jadi Pemain sinetron Atau mau jadi Penyiar radio Iya Atau mau jadi MC Aku inginan Senepak ini Lek tarata undang Ini jelasnya Kegeser kedudukan Mas Kak Lido Saya Senggap Podcastnya luruh Mas Kita luruh ya Buat yang mau endorse Mike Yes terima kasih buat Mas Pras Pokoknya doanya sukses selalu Semoga Singlenya Yang judulnya Jombang ke diri Segera Segera Rilis Kira-kira yang nyanyi siapa Mas Pras sendiri atau siapa Misalkan ada temen lah Iya temen Semoga yang baik ya temennya Iya Yang mantap Yang mantap-mantap Yang gagah Oke Yang garang Oh yang garang Dari Mas Pras Untuk Jombang TV Apa Monggo Ada sesuatu yang ingin disampaikan buat Jombang TV Biar tambah greget lagi Biar tambah maju lagi Biar tambah eksis lagi Oke Jadi buat temen-temen yang Khususnya Kau lah muda Jombang Kalau punya Kalau punya Kalau punya apa Bakat Kalau punya bakat ya Langsung saja DM Mas Hanif Jombang Ataupun Jombang TV Mas aku pengen gini-gini Oke langsung saja Biar Perkembangan di Jombang ini Semakin melesat Betul Gak cuman kota-kota lain gitu loh Oh iya dong Ayo lah cintailah Produk-produk Jombang Iya betul Terima kasih buat semuanya Yang sudah nonton Jangan lupa di komen ya Di bawah sini Kira-kira bintang tamunya Mau siapa lagi Atau mau double podcast Tara sama Mas Brewo Datengin siapa Atau mau kedatengin DJ Atau mau pemain Keyboard Atau mau Jilat Pemain kecer Atau Jaranan Jaranan Takdung-takdung Kayaknya seru ya He-he He-he Atau mungkin yang goib-goib Iya Yang kayak kemarin ya Ya aduh aja nih Ngomong-ngomong goib Nanti naik katanya Kalau dia omongin ya Nanti naik jangan ya Dan juga jangan lupa Di subscribe channelnya Jombang TV Di sini ya Nih 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 Jangan lupa Di subscribe ya Ting 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 Karena subscribe itu gratis Gratis banget dengan subscribe anda Kita bisa menambah Pundi-pundi Amal Dan juga jangan lupa di follow Instagramnya Mas Brewa Dimana ini Cering Terima kasih buat semuanya Pokoknya tetap stay Di channel Youtubenya Jombang TV Jangan lupa di komen ya Next mau sama siapa ya Terima kasih Mas Brew Terima kasih buat semuanya Yang ada di rumah Pengguna wifi gratisan Thank you yang sudah nonton Dan kita berdua pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Bye